Oke ya teman-teman, kita sekarang akan melihat proses perbaikan dari kulkas jadul Kan mau nanya nih, ini yang rusak apanya kan? Ini kabelnya, kabelnya, kuburitnya, kutus, kutikus, ternyata banyak tikus di rumahku teman-teman Oke ini Amilah ya, kita dalam rangka memanfaatkan mesin kulkas jaman dulu nih, udah hampir sekitar 20 tahun lebih Ternyata Amilah masih bisa dimanfaatkan ya, daripada dibuang sayang lebih baik diperbaiki nih Kami ini gak terlalu, inilah gak terlalu patah, hanya kabelnya aja ya kan ya, yang kenal berit Ini servis kulkasnya, alamatnya dimana kan? Bisa dipanggil ya kan ya? Bisa dipanggil ya, nanti bisa dikontak ya nomor sini ya, barangkali ada teman-teman Saudara yang memerlukan servis, ini kan servis apa aja kan? Selain kulkas? Masih cuci, air kondisinya, mixer, mixer, ya gitu, terima kasih lah ya, banyak banyak jenis yang bisa di servis ya nih Nanti alamatnya bisa di jelaskan ya, alamatnya dimana kan? Sempaka warna Sempaka warna Cilembang ya, kota Tasikmalaya Untuk nomor HP sendiri kan, berapa nomor HPnya? 0857, 5198, 0857, 5198, 5907 Oke, jadi itu ya nomor HPnya nanti akan diperjelas di deskripsi ya untuk nomor HPnya Selama ini udah dipanggil kemana aja kan? Yang jauh-jauh? Yang jauh Garut Alhamdulillah ya, sudah mencapai Garut dan si Amis ya, ini dari kota Tasikmalaya ya Ini salah satu bukti ya, kepercayaan dalam rangka servis, pelayanan servis Ini akibat basah ya, karena ada yang bocor airnya, air kulkas, sehingga akan menimbulkan ya begitulah kerusakan-kerusakan Duh, si Gorito, perusak Dewa itu Duh, si Gorito, perusak Dewa itu Ini alatnya ya, teman-teman Yang ini alat apa kan? Buat apa nih? Ini akometernya Akometernya untuk melesak ya Ini alatnya mulai cukup kumplit ya gimana? Tinggal proses servisnya juga nih, cepat Kita coba ya, Bismillahirrahmanirrahim Kita tes, kita coba hasilnya Alhamdulillah ya, sudah takut teman-teman semuanya, proses servis dari kulkas ini sudah selesai Alhamdulillah bisa nyala lagi, bisa dimanfaatkan lagi Selanjutnya proses besi-besi di dalam nih, karena kemarin sempat hampir satu minggu tidak dinyalakan Ini agak kotor ya Selamat menikmati